Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat tani ketemu lagi dengan channel saya Channel yang akan selalu mengupas tentang alam dan manfaatnya Oke agan-agan atau sahabat-sahabat tani Juragan-juragan tani ya Di kesempatan kali ini atau di video kali ini Saya akan sedikit sharing atau berbagi lagi Masih di seputaran pertanian Terutama untuk tanaman jeruk ya Tanaman jeruk biar buahnya lebat Tidak busuk dan juga bunganya tidak rontok ya sahabat tani Tapi ini racikan ini atau bahan perangsang pupuk ini ya Pupuk cair ini saya racik sendiri Bisa diterapkan ke beberapa tanaman lain ya Seperti durian atau juga mangga Atau juga tanaman-tanaman lain alpukat Dan juga tanaman-tanaman keras lain ya Seperti cengkeh Cengkeh ini biar bisa berbuah tiap tahun ya Sahabat tani bisa diterapkan secara saya seperti ini Hasilnya sangat efektif Ya sahabat tani buahnya lebat Tapi tidak perlu menggunakan atau banyak modal ya Tapi hasilnya sangat luar biasa Oke sahabat tani simak saja videonya sampai selesai Saya akan membuat racikan pupuk selesai Nah sahabat tani sangat sederhana ya Untuk membuat pupuk terutama Di bidang tanaman petai atau juga sayur-sayuran Saya sudah buktikan bahan pertama ini Saya menggunakan garam gerosok ya sahabat tani Garam gerosok ini sangat bagus untuk tanaman Terutama pohon petai ya Yang sulit untuk berbuah Jadi bisa untuk penyubur juga ya Dan juga untuk menetralkan tanah Sangat bagus Kemudian bahan kedua disini saya menggunakan Susu ya Jadi susu ini atau susu bubuk ini Yang sudah kadar warsa nanti saya akan racik Saya akan buat untuk menjadi pupuk Sangat bagus ya Untuk asam amino nya sahabat tani Bisa menggunakan telur atau juga air cucian ikan Atau juga jeruan-jeruan ikan ya Kemudian direbus boleh Nah disini kebetulan saya akan membuat Dengan takaran 5 liter Saya siapkan 3 bahan saja dulu Ya nanti kalau sudah diracik Saya akan tambahkan dengan bahan yang lainnya ya sahabat tani Kemudian sahabat tani untuk cara meraciknya Disimak saja ya Biar lebih jelas Biar lebih dipahami Apa yang saya akan jelaskan Di kesempatan video kali ini Siapkan garam gerosok ini 2 sendok makan sahabat tani Karena garam gerosok ini sangat terbukti Jangankan diaduk seperti ini Ditaburkan juga sangat bagus Terutama pohon petai yang sulit berbuah ya Jadi pohon petai yang sudah besar atau kecil Bisa diterapkan secara seperti ini 2 sendok makan susu bubuk ya Susu bubuk ini yang sudah kadal warsa saja Kita gunakan Kalau tidak ada susu bubuk Boleh menggunakan Susu manis ya Susu manis 2 saset Kalau untuk takaran membuat 5 liter Seperti ini sahabat tani Jadi aduk dulu ya Tambahkan air sedikit saja dulu Nanti setelah diaduk seperti ini Setelah menyatu Susu bubuk 2 sendok makan Dan juga Garam gerosok Lebih bagus ya Garam gerosok Ingat garam gerosok ini Masih murni 2 sendok makan Kemudian diaduk Dicampurkan dengan susu bubuk Dan juga Sedikit air Untuk cerah pengadukannya dulu Nanti kalau sudah Jadi menyatu ini Bisa ditambahkan air lagi Untuk menjadi 5 liter Dan juga bisa ditambahkan dengan Air cucian beras ya Nanti kalau untuk penambahannya Kemudian sahabat tani Kesam amino Saya gunakan 1 butir telur Sekali lagi Kalau tidak ada telur Boleh menggunakan Air cucian ikan Atau juga jeruan-jeruan ikannya Diblender Dihaluskan Atau juga ikan-ikan yang sudah busuk Diblender Dihancurkan Ini sangat bagus Untuk pertumbuhan tanaman kita Yang memperkuat pertumbuhan Jadi tanaman kita Kalau sudah tumbuh-sumbur Dengan pupuk Rimbun Nanti buahnya akan bagus Bebas dari segala Hama penyakit Jadi penyakit-penyakit itu Tidak akan Merusak begitu hebat ya Biarpun Ada sedikit Ya misalkan Hama-hama tapi sedikit Dan juga ini sangat bagus Untuk mengurangi Kerontokan bunga ya Jadi pupuk organik ini Atau cairan ini Sangat bagus Untuk tanaman-tanaman Seperti sayuran Durian Atau juga pohon-pohon besar Atau tanaman pete Ya Sangat bagus Seperti yang sudah saya jelaskan di awal Seperti ini Sahabat Tani Diaduk ya Sekali lagi Biar merata Biar bagus Jadi kita aduk Seperti ini Kemudian bisa Ditambahkan air ya Nah ini Kalau sudah seperti ini Bisa ditambahkan Dengan air kelapa Sahabat Tani ya Atau juga bisa ditambahkan Dengan air cucian beras Kebetulan disini Saya untuk tambahannya Hanya menggunakan Dengan air biasa saja Tapi ini sudah sangat bagus Sekali lagi Kalau ada Boleh kita tambahkan ya Air cucian beras Atau juga air kelapa Terutama kelapa muda Tua Juga bagus Untuk campuran bahan Seperti ini Kemudian diaduk Seperti ini Sahabat Tani ya Sekali lagi Santai ya Diaduk seperti ini Biar merata Biar bagus Untuk cara pembuatan pupuk ini Nanti saya akan Berjelas Untuk cara Pengaplikasiannya Boleh ditambahkan Satu sendok Susu lagi ya Dan juga Satu sendok Garam grosok ini Sekali lagi Gunakan garam grosok Yang masih murni ya Ini mengandung Sangat bagus Unsur hara Untuk tanaman kita Terutama yang Masih asli Beda yang Garam meja Yang sudah dicampur Untuk makanan Nah seperti ini Sahabat Tani Kemudian bisa Ditambahkan lagi ya Ini saya gunakan Ajinomoto Kadar air sangat bagus MSG Micin ini Sahabat Tani ya Jadi Micin ini bisa Menggunakan Ajinomoto Atau juga Sasa Untuk Semua jenis tanaman Atau perangsang tanaman Ya Sahabat Tani Sekali lagi Untuk mempercepat Pembungaan Dan juga Untuk mengurangi Kerontokan Terutama Tanaman petai Kemudian Kalau sudah Seperti ini Tinggal kita Fermentasikan Ya Sahabat Tani Oke Sahabat Tani Yang baru menemukan Channel ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Silahkan Like komen Dan juga subscribe Kalau ada pertanyaan Mas silahkan Like komen Dan juga subscribe Ada pertanyaan Silahkan tulis Di kolom komentar Dan juga Kalau ada Masukan-masukan Pengalaman Kritik Dan saran Silahkan tulis Di kolom komentar Nanti saya akan Buatkan Di video-video Selanjutnya Seperti ini Di fermentasi Ya Sahabat Tani 7 hari Fermentasinya Dan juga Untuk Pengocorannya Ya setelah Di fermentasi Ini bisa Ditambahkan Dengan air Jadi setelah Di fermentasikan 7 hari 1 liter ini Bisa ditambahkan Dengan air 10 liter Kemudian Kalau bahan Seperti ini Bisa disemprekan Tapi kalau Untuk penyemprean Ini 1 tanki Bisa dikasih Sekitaran 1 liter 1 tanki 15 liter Kita kasih 1 liter Karena Ini ada Kadar garam Jadi nanti Akan merusak Daun Tapi kalau Untuk pengocoran 1 liter Banding 5 liter Saja Sangat cukup Kemudian Bisa dikocorkan Ke tanaman Tanaman keras Atau juga Sayur-sayuran Untuk dosisnya Tanaman keras Bisa dikasih 3 liter 4 liter Untuk yang Sudah besar Seperti Petai Bisa dikasih Sebelum berbunga Lagi pucuk hijau Kita kasih Sekitaran 2 minggu 1 kali Atau juga 1 bulan 1 kali Tapi kalau Untuk Tanaman-tanaman Seperti sayuran Bisa 2 minggu 1 kali 100 ml Terutama Tanaman Sabe Atau terong Atau juga Timun Kita kasih 1 gelas Aqua Saja Di kalah 2 minggu 1 kali Seperti itu Sahabat Tani Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan juga Bisa dipahami Sekali lagi Untuk Cara pengaplikasiannya Bisa diterapkan 1 bulan 1 kali Atau juga 2 minggu 1 kali Tapi kalau Untuk tanaman Keras Bisa dikasih Sekitaran 1 bulan 1 kali Terutama Untuk Mempercepat Pembungaan Pohon Petai Dan untuk Mengurangi Kerontokannya Oke Sahabat Tani Mungkin sampai disini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Sekali lagi Silahkan Like, Comment Dan juga Sampai jumpa di video selanjutnya Di Berkahi Umur Panjang Berkas selalu Sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh